Subhanallah, Alhamdulillah, 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 kembali lagi di Islami Twinda, masih di tempat kita pagi hari ini, separuh hatiku hilang. Ini Masya Allah luar biasa tadi di awal segmen ya, dijelaskan oleh para guru-guru kita bicara masalah tentang kematian, gak bisa kita tunda bu, dimajuin gak bisa, dimundurin gak bisa, kita ngerasa kita bisa mengamankan orang yang kita sayangi supaya terhindar dari kematian, gak bisa, semuanya udah ditentukan oleh Allah SWT. Dan Alhamdulillah juga nih hari ini kita kedatangan ada dokter kece sebelah saya ini, ada dokter Lula Kamal, kalau ada dokter Lula Kamal ini pasti luar biasa nih, pasti ada info yang bermanfaat buat kita semua, langsung dok silahkan. Makasih ya Pak Dliya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kalau mampir ke sini pasti ada info yang akan saya tanyakan ya, tapi sebelumnya nih, tanya dulu yang jelas-jelas aja, ibu-ibu pada olahraga kan di rumah kan? Enggak. Ibu jujur amat sih ibu, pura-pura iya kenapa gitu? Olahraga jalan ke dapur, masak, bulak-balik. Munyah, munyah bu, munyah. Jangan dong ya, pada dasarnya sih gak pakai umur nih kalau olahraga, walaupun kelihatannya yang rajin olahraga yang muda-muda, padahal sampai umur berapapun ini kita mesti aktif bergerak, kalau enggak nanti sendinya kaku. Kalau udah kaku tinggal tunggu aja siap-siap tuh bisa jadi nyeri. Pada dasarnya gini ibu, kalau udah mulai kaku, ini berhubungan sama umur biasanya, langsung aja artinya udah mesti minum suplemen buat persendian seperti Wellmove ya. Wellmove ini adalah nutrisi sendi yang kerjanya itu adalah membentuk, memperbaiki dan melumasi sendi yang kaku dan nyeri, sehingga sendinya tuh jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Dan pada dasarnya sih Wellmove ini dibuat dari bahan baku alami, ada yang namanya glukosamin sama kondroitin, semuanya diambil dari hewan laut. Jadi gak usah takut ya, karena bahan bakunya alami, Wellmove bisa dikonsumsi secara rutin dalam jangka waktu panjang tanpa efek samping. Pasti yang bertanya semua gitu langsung, kalau minumnya lama-lama ntar efeknya gimana, gak usah takut ya. Dan kemudian alhamdulillah Wellmove ini sudah jelas lagi halalnya, karena sudah mendapatkan sertifikat halal dan malah mendapatkan halal award dari Majelis Ulama Indonesia. Pasti pertanyaan lanjutnya gini, gimana nih kualitasnya? Gak usah takut ya, kualitasnya juga terjamin Wellmove ini diproduksi di pabrik farmasi yang sudah berstandar badan POM. Nah ibu-ibu nih ya, kalau ada produk Wellmove nih, supplement sendi Wellmove yang terjangkau harganya, terjamin kualitasnya. Dan alhamdulillah jelas halalnya, memang ibu-ibu masih mau di supplement sendi yang udah mahal bu, eh masih diragukan juga halalnya. Mau bu, enggak, saya juga enggak ya, yang mahal mah jelas, ngambil untungnya kebanyakan. Kalau mau cari Wellmove gampang, tinggal di apotik, toko obat, minimarket, supermarket yang dekat rumah kita aja. Kalau mau tahu lebih jauh, baca informasinya ya, kunjungi websitenya di www.wellmove.co.id. Sekarang bagi-bagi hadiah. Masya Allah, sekarang ngiriran saya dong nih, karena saya udah janji buat jaman di rumah, mau ada hadiah jutaan rupiah. Nah sekarang waktu kita kasih kesempatan buat penelpon di rumah ya, yang akan mendapatkan hadiah 2 juta rupiah. Siapa nih kira-kira, tapi jangan lupa passwordnya kalau saya bilang, Wellmove halal dan terjamin kualitasnya, Anda tinggal menjawab, amin. Yuk kita kasih kesempatan, silahkan telepon masuknya. Halo, Wellmove halal dan terjamin kualitasnya, amin. Masya Allah, dengan ibu siapa di mana nih ibu? Dia di Jakarta. Ibu Lia di Jakarta, langsung ke pertanyaan ibu ya. Siap ya bu? Apa manfaat minum suplemen seng di Wellmove secara rutin? A. Wellmove membuat sendi menjadi lentur dan mudah untuk digerakkan. B. Tidak jelas manfaatnya. A. Wellmove membuat sendi menjadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Betul sekali ibu, selamat. Ibu mendapatkan 2 juta rupiah. Jangan lupa ibu ya, pajak ditanggung pemenang. Oke, kita masuk lagi ke penelpon yang kedua yuk, silahkan. Halo, Wellmove halal dan terjamin kualitasnya. Amin. Amin, wadih semangatnya mantap nih. Dengan ibu siapa di mana nih ibu? Hilda di Depok. Ibu Hilda di Depok. Oke, langsung ke pertanyaannya ya. Apakah tema Islam itu indah hari ini? A. Separuh nafasku hilang. B. Separuh hatiku hilang. B. Separuh hatiku hilang. Yakin ibu? Yakin. Selamat buat ibu. Ibu mendapatkan 2 juta rupiah. Jangan lupa pajak ditanggung pemenang. Ini Masya Allah senang banget ya hari ini informasinya ya. Dan ini yang paling penting. Wellmove. Alhamdulillah halal dan terjamin kualitasnya. Amin. Alhamdulillah. Dokter, jazaki lahir. Makasih banyak kata informasinya. Sering-sering mampir ke sini ya. Makasih. Manfaat buat sebuahnya pastinya. Alhamdulillah. Yuk sekarang kita lanjut lagi. Jamaah. Oh Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita kembali lagi di Islam itu indah. Masih di tema kita pagi hari ini. Separuh hatiku hilang. Masih ditemani bintang tamu kita. Ada Juliana Mukhtar di studio. Ini Masya Allah nih. Dan Alhamdulillah juga buat jamaah yang ada di rumah. Tadi bingung mungkin ada siapa. Ada Habib Abdallah. Habib Abdallah yang mana ya. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan guru kita nih. Perdana hati di sini. Assalamualaikum Habib Abdallah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Senang banget bisa bergabung di Islam itu indah. Boleh maju Bip. Bip ini Masya Allah senengnya. Ya Allah. Tambah lagi guru kita nih Masya Allah. Bip langsung aja nih Bip nih. Datang ke sini langsung kita cari ilmunya. Kita minta ilmunya nih Bip nih. Bagaimana sih caranya agar kita mampu menyikapi kehilangan dan musibah orang yang disayang. Ini memang takdir dari Allah. Apa bukan sih Bip. Masalahnya banyak orang yang suka menyalahkan takdir dari Allah ini Bip. Mohon izin penjelasannya silahkan Bip. Baik, baik. Jadi memang kita ini manusia pastinya akan diuji oleh Allah SWT dengan musibah. Makanya kita melihat musibah itu cara pandang kita seperti apa. Musibah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita ini ada tiga. Bisa musibah itu berupa ujian dari Allah SWT. Ujian dari Allah SWT. Yang kedua musibah yang diberikan kepada kita manusia, makhluk Allah SWT. Yaitu yang kedua sebagai teguran dari Allah SWT. Yang ketiga sebagai azab dari Allah SWT. Semua kita manusia tidak mau mendapatkan musibah. Betul atau tidak Buk? Pasti pengen selesai musibah. Nah makanya bagaimana supaya kita ini tidak menyalahkan Allah. Ketika kita diberikan musibah apalagi tema kita sekarang yaitu kehilangan separoh hati. Berat, berat sekali. Jangankan kita yang kata Ustadz Maulana tadi imannya kadang-kadang ke bawah, kadang-kadang ke atas. Kita ini ke bawah mulut, kadang-kadang terus di bawah aja. Mereka-mereka para sahabat aja juga terkena musibah. Berat. Nah kita lihat bagaimana kita menyikapi musibah itu. Yang pertama ujian. Musibah sebagai ujian. Orang yang di uji itu berarti benar-benar pengen diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Pengen diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Makanya di uji. Dengan cara apa? Dengan cara musibah. Jika kita menilai bahwa ini adalah ujian, insya Allah endingnya bagus, bakal diangkat derajat oleh Allah SWT. Atau kita harus lihat kembali. Kita ini yang di uji seperti apa? Biasanya yang di uji orang yang benar-benar taat sama Allah. Seperti para nabi, para salaf, para hulaferah, sidi di uji. Yang kedua teguran. Ditegur. Mungkin kita ini kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak, kadang-kadang lupa. Dipanggil sama Allah SWT jam berapa? Jam 12, datangnya jam setengah 3. Begitu gak bu? Kadang-kadang begitu kan? Panggil jam 3, datang setengah 6. Innalillahi wabarakatuh. Nah ditegur sama Allah SWT. Cara negurnya di uji sama Allah SWT dengan musibah. Ditegur dengan musibah. Tuh ujian, teguran. Yang ketiga azab. Na'udzubillah min. Siapa yang diadab oleh Allah SWT? Mereka yang ingkar kepada Allah. Mereka yang tidak percaya kepada Allah. Bakal diadab oleh Allah SWT. Akan tetapi jangan takut kita umat muslimin insya Allah tidak diadab. Karena kita adalah umat baginda. Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana supaya kita tidak menyalahkan Allah? Kembali sikapi. Lihat musibah ini apakah sebagai ujian atau sebagai teguran. Mudah-mudahan apa yang kita terima dari musibah. Ini kalau memang kurang baik kitanya teguran. Kalau kita memang sudah rajin. Jangan guru tuh. Ah saya sholat rajin. Ngaji rajin. Setiap hari juga taat. Eh di uji dengan musibah. Kok begini merat banget. Itu adalah ujian. Besok endingnya diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Sebaliknya kalau kita gak benar, kurang baik, ditegor. Supaya benar, supaya baik. Supaya kita ini kembali ke jalan yang benar. Ingat lagi kepada Allah SWT. Semoga semua yang hadir disini juga pemirsa di rumah. Allah SWT berikan kekuatan di dalam menerima musibah yang ada. Amin. Amin. Amin ya Allah SWT. Ini Masya Allah ini penting banget. Tadi bagus banget nih Bibi. Jadi bicara masalah tentang musibah ini bisa tiga yang kita sikapi. Ini sebagai ujian dari Allah kepada kita. Untuk menaikkan derajat kita. Tadi yang kedua adalah berbicara tentang teguran dari Allah. Mungkin karena kita lalai. Kita kasihkan segala macam dan lain-lain. Hingga lupa sama Allah. Yang ketiga adalah berbicara tentang azab. Mungkin kita sudah keterlaluan ini. Sampai Allah itu murka sama kita ini Masya Allah luar biasa. Jazakallah. Terima kasih banyak Kak Bibi. Atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Silahkan duduk Bibi. Ini Masya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya yang Allah kasih ke kita ini adalah ujian. Supaya bisa naik kelas semuanya ya Bu ya. Ini Masya Allah di mata Allah. Nanti kalau misalnya kita dikasih ujian di dunia. Mudah-mudahan hisapnya nanti gak terlalu berat ya Bu ya. Langsung dimasukin ke surganya Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Alamin. Jamaah. Ayo buat jamaah yang ada di studio nih ya. Kita kasih kesempatan nih sekarang nih. Mungkin yang punya unek-unek. Yang punya permasalahan. Yang ingin curhat boleh. Langsung aja kita kasih kesempatan. Yang mau bertanya silahkan angkat tangannya Ibu. Bapak yuk. Ayo yang mana. Yang mana nih. Oh ini nih. Di belakangnya bintang tamu kita semangat banget nih. Silahkan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz dan nama saya Puji dari Majelis Ta'lim Masjid Agung Bandung. Pak Ustadz sama Bu Ustadz aja saya mau bertanya. Apabila ada seorang istri yang ditinggal wafat sama suaminya. Dan kemudian istri tersebut menikah kembali. Apakah istri tersebut akan bertemu kembali di surganya Allah? Masya Allah. Masya Allah Ibu Puji kayak grogi banget istri tersebut. Emang istri tersebut. Bisa aja diingin alesannya ya. Jadi intinya ya Ibu Puji ya ini Masya Allah ya. Jadi kalau seandainya ada suami sama istri menikah. Terus suaminya meninggal duluan. Terus istrinya mau nikah lagi gitu ya. Katanya ada yang bilang. Gak bakalan ketemu nanti di surganya Allah. Kalau istrinya nikah lagi. Sama suaminya yang pertama. Mungkin ketemunya sama yang kedua. Atau bagaimana gak ngerti nih. Coba kita minta penjelasannya. Yang pertama kita minta dari Ustadz Maulana dulu. Silahkan Ustadz. Ada dua pendapat. Yang pertama. Dia akan bertemu dengan suami yang terakhir. Ada juga pendapat berikutnya. Yang disebutkan dalam satu riwayat. Bahwa wanita yang memiliki suami. Maaf meninggal suaminya menikah lagi. Maka dengan siapa dia bersama di surga? Dengan suami yang paling bagus ahlaknya. Langsung ya Ibu itu amin. Ada yang di depan Ibu-Ibu. Itu yang benar katanya gitu. Maka dia akan bersama dengan siapa suami yang terbaik padanya. Yang bagus ahlaknya. Karena ahlak itu yang paling utama. Masya Allah. Itu dari Ustadz Maulana. Dari Habib Abdallah silahkan. Ya jadi memang kalau lihat seperti itu. Kita kelihatan lagi tadi. Bahwasannya Rasulullah SAW juga pernah menggantikan. Melamar daripada istri. Yaitu dari Om Musalama. Istri dari Abu Salama. Jadi ada. Jadi Insya Allah ketemunya dengan Rasulullah SAW. Tapi apabila si istri akan yaudah dah saya bisa menahannya. Sampai nanti ketemu lagi dengan suaminya nanti di akhirat. Itu juga lebih bagus. Nanti akan dipertemukan. Dia bisa didik anaknya tanpa suami. Luar biasa. Pahlanya dobel-dobel dan dobel. Amin. Ini Masya Allah. Tuh ya. Jelas ya Ibu ya. Ibu jelas Bu. Bu Buji. Gak gemeteran kan sekarang. Tadi katanya alasan kedinginan. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya ya. Alhamdulillah. Jamah. Yuk kita lanjut lagi nih. Sekarang seperti apa sikap-sikap yang Islam ajarkan kepada seorang istri. Yang telah ditinggal wafat oleh suaminya terlebih dahulu. Yuk kita minta penjelasan ini dari guru fikir kita nih. Langsung nih Ustaz Zaini. Mau nih jen silahkan. Terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 234. A'udzubillahimin syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzina yatawafawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi'anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyrah. Barang siapa kata Allah di dalam Al-Baqarah ini. Kalian kalau kalian itu ada yang meninggal dunia lalu meninggalkan istri. Nah istrinya ini diberi kewajiban untuk melaksanakan tarobus selama 4 bulan 10 hari. Nah ini maknanya apabila ada seorang wanita menjanda karena dia ditinggal wafat oleh suaminya. Maka kewajiban yang harus dia tunaikan adalah melaksanakan atau melaksanakan masa tunggu yang disebut dengan tarobus atau disebut dengan juga masa aida. Lalu apa yang dia lakukan selama masa aida ini dia tidak boleh keluar rumah tanpa ada hajat. Ya bu kalau misalnya masih ada yang menafkahi tidak boleh keluar rumah dulu. Nah tapi kalau tidak ada yang menafkahi dia dia boleh keluar rumah untuk mencari nafkah menafkahi dirinya dan anak-anaknya. Tapi bolehnya hanya sekedar darurat tadi untuk mencari nafkah. Tidak boleh dibilangnya ah mumpung dibolehin ah gitu ya. Dia nongkrong dari pagi sampai malam pulang ke rumahnya. Mumpung biasanya dulu dilarang sama suaminya pergi sampai sore sampai malam mumpung sudah meninggal gitu ya. Nah ini tidak boleh. Maka selama masa aida ini dia tinggal di dalam rumahnya tidak menerima tamu laki-laki baik tinggal di rumahnya secara fisik begitu juga menahan diri untuk tidak berselfie-selfie dulu di media sosial. Karena ini sama aja nanti. Nah ini buat wanita yang dalam masa aida jika ditinggal mati oleh suaminya maka aida nya berapa lama tadi bu? Empat bulan, sepuluh hari. Nah bulannya ini maksudnya bukan bulan Masehi, Januari, Februari bukan. Tapi bulan Hijri ya. Oke. Nah kemudian bagaimana kalau misalnya dia itu ada yang melamar bu? Ini kan lumayan lama ya bu. Arba'atuh Ashur wa Ashur ini empat bulan sepuluh hari kan lumayan lama nih. Kalau misalnya sebelum itu sudah ada yang mohon maaf nih naksir misalnya. Terus kemudian dilamar oleh laki-laki itu. Boleh enggak kita bilang yaudah aku terima deh lamaranmu gitu ya. Nah ini enggak boleh. Jadi selama masa aida ini tidak boleh keluar rumah dulu ya kecuali ada perlunya. Kemudian tidak boleh apalagi bu tidak boleh menerima pinangan apalagi menikah. Di masa aida ini ya ditahan-tahan dulu empat bulan sepuluh hari. Lalu bagaimana kalau ternyata wanita ini ditinggalkan oleh suaminya tapi bukan ditinggal wafat. Tapi ditinggalkan karena bercerai. Berapa lama dia melaksanakan masa idah bu? Selama wal mutallakatu yatarabbas nabi-aung fustihina salasata kuru. Nah di Al-Baqarah di ayat 228 kalau ditinggal karena cerai idahnya berapa lama? Tiga kuru. Berapa tiga kuru itu? Tiga bulan bukan. Ya tiga kuru itu adalah tiga kali masa haid. Maka kata madhab syafi'i kan ini nanti berbeda pendapat para ulama memberikan batasan kuru itu. Ada yang mengatakan tiga kali masa haid, ada yang mengatakan tiga kali masa suci. Ya tapi kalau dalam pendapat madhab syafi'i tiga kali kuru maksudnya tiga kali masa haid. Berdasarkan hadis nabi s.a.w. yang mengatakan kepada seorang wanita Jadi tinggalkanlah sholat selama masa-masa kuru'mu. Maksudnya selama masa haidmu. Jadi kalau ada perempuan haidnya sebulan dua kali ya berarti dia sebulan setengah indahnya. Misalnya tanggal satu sampai tanggal tiga haidnya tiga hari bu. Begitu tanggal 28 sampai tanggal 30 haid lagi dia. Nah ini cuma sebulan udah dua kali haid ya. Bulan depannya lagi tengah bulan udah haid lagi gitu kan. Jadi gak sampai dua bulan dia udah selesai. Berbeda dengan orang kalau haidnya ternyata dua bulan sekali bu. Wah ini berapa nanti masa idahnya? Ya enam bulan ya. Nah bagaimana kalau misalnya ada seorang wanita yang dicerai oleh suaminya tapi dia sudah gak mengalami haid lagi. Udah menopos bu, umur udah 80 gitu bu ya. Ternyata dapat musibah dicerai sama suaminya. Masya Allah. Ya harus tetap melaksanakan masa idah. Berapa lama masa idahnya? Masa dibilangnya tiga kali masa haid bu. Ditunggu-tunggu haidnya gak dateng-dateng. Udah 80 tahun. Berarti gimana dong masa idahnya wanita yang sudah menopos kalau dicerai suaminya? Wala iya isna minal mahid. Kata Allah di dalam surat At-Tolak. Kalau wanita Aisah, wanita yang sudah menopos itu idahnya tiga bulan. Tiga bulan hijriyah. Misalnya Muharram. Kemudian habis Muharram. Lagian udah tua masih mau nikah aja di 80. Masih gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Menikah itu tidak bisa. Gak kan ibu-ibu. Karena takdir Allah. Iya. Mau menikah atau tidak. Tapi gini ada satu lagi nih. Kalau misalnya kan terhitung bicara masalah tentang idahnya itu. Setelah ketok palu dari pengadilan agama. Atau sejak dari suaminya mentalak dia? Iya. Sejak mentalak. Jadi begini. Jadi kan ada talak dari sisi agama. Ada talak yang dari pengadilan ya secara hukum. Kalau misalnya dalam syarit Islam kita. Begitu suaminya sudah aku jatuhkan padamu talak satu. Ya sejak saat itulah dihitung mas idahnya. Dan gimana dong kalau ternyata di pengadilan masih numpuk nih. Masih ngantri sidangnya. Ternyata sidangnya masih 8 bulan lagi. Makanya. Secara syariat itu mas idahnya sudah selesai. Tapi secara hukum ya. Dia artinya belum bisa menikah lagi sesuai dengan hukum negara. Kalau belum keluar surat cerainya. Tapi secara syariat Islam mereka sudah selesai mas idahnya. Makanya buat jamaah yang di rumah nih mungkin tiba-tiba ada yang orang habis cerai gitu ya kan. Dia enggak tahu sebenarnya ditalaknya kapan. Pas gila ngerima dari pengadilan agama tanggal sekian. Terus tiba-tiba bulan depan nikah. Enggak bisa itu kemasa mas idah. Nah itu bahaya juga tuh jadi jangan sampai salah persepsi ya. Salah persepsi kalau misalnya ternyata udah 8 bulan yang lalu nih nitalaknya. Mas idahnya udah selesai. Begitu keluar surat cerai besoknya dia langsung nikah. Ya secara syariat Islam sih boleh-boleh aja. Kenapa? Karena masa idahnya si jatinya sudah selesai. Masya Allah. Cuma pengurusan di hukumnya ini aja yang kadang bertele-tele. Karena banyaknya perceraian dan gugat cerai itu bu banyak sekali ya. Mudah-mudahan kita tetap tidak termasuk wanita yang suka minta cerai sama suaminya. Amin. Amin ya rumahnya. Ya secara syariat, makasih banyak usaha Zahe ini atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Buat jaman yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan kembali mendengarkan tausnya dari guru kita Habib Abdallah. Ijin Habib tentang apa berikutnya nih Habib? Tentang kita nanti kita berikan doa-doa bagi mereka yang ditinggal oleh daripada suaminya. Masya Allah kira-kira doanya apa aja nih pasti pada nunggu ini. Makanya jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Hati ku bahagia bila ku bersabar Hati yang dekat yang amat ku cinta Yang mencintai